Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi alarm hp yang tidak berbunyi padahal sudah disetting dengan benar Nah untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini bisa ikuti tutorialnya sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah disini cara yang pertama itu pastikan untuk volume hp kalian itu gede Atau pas di bagian volume alarm itu tidak mati ya atau ada volumenya Nah jika sudah disini pastikan di mode hp kalian itu tidak sedang mode senyap guys Jadi untuk mode senyapnya ini pastikan non aktif seperti ini Oke jika sudah selanjutnya kita coba masuk ke bagian jam atau settingan alarm Nah disini pastikan untuk kalian itu di bagian yang ulangi Kalian cari aja menu ulangi Nah disitu kalian set aja semua hari ya Jadi misalnya nanti kalian cuma set hari Senin Dia di selanjutnya itu tidak nyala di hari Selasa, Rabu, Kamisnya Jadi kalian pilih aja semua Jika sudah pilih di bagian yang oke Lalu untuk punya alarm disini juga pastikan kalian itu menambahkan nada alarmnya guys Oke jika sudah selanjutnya kalian bisa coba cek Jika yang tadi-tadi itu sudah kalian set dengan benar tapi tetap tidak bunyi Yaitu bluetooth kalian disini kalau bisa non aktif ya Karena kalau bluetooth aktif itu biasanya kalau tersambung dengan perangkat lain Atau misalnya kayak speaker gitu kan Dia nanti gak bunyi di hp kalian guys Oke mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe